Wah ini asla juga Asla juga kalau dia orang Sunda nih Biasanya tep kok Hei pak, loyang kolek sih Teriaklah sepulau kata Jadi, apa Pak sepulau kata, nih Elam putih, ada warnanya Ceria seorang Sunda kan begini Elam putih Tapi Selain itu juga bisa Ada pengrajinnya juga orang pelau kata nih Itu Bahjani yang ada di luarannya Nanti kita berkunjung ke sana Di Galeroyang itu Bahjani Pengrajin Pak Yang Kolek Di Pulau Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bah, kalau satu wayang berapa hari kira-kira bah? Kalau satu buah wayang dari bentuk kayu sampai selesai itu 7 hari Nah, kalau kepalanya aja dari bentuk kayu sampai begini Ini 3 hari Nah, plus pada tangan itu 4 hari Terus pewarnaan sama aksesorisnya 3 hari Sampai selesai itu 7 hari Tapi tinggal tergantung ukuran Kalau ukuran nomor 1 Nah, kalau nomor 3 itu 5 hari Karena apa? Agak kecil kayak seperti yang ini Nah, ini nomor 3 Kalau ini nomor 1 Beda-beda jadinya Kalau peralatannya ini simpel Satu gergaji potong Nah, ini dipentuk dipotong sesuai ukuran Terus ada banyak sesuai ukuran juga Nah, itu alatnya Satu gergaji potong Dua golong Nah, ketiga pisau rawut yang ini Untuk gergaji potong Nah, keempat itu por Por itu fungsinya Untuk golong ini Dan muncul ini Dan juga untuk badan juga Kayak ini Nah, ini Nah, ini Poreko Kalau prosesnya Sudah selesai gini Nah, ini Sudah di hampas Sudah halus Dikasih cat dasar Seperti ini Putih ya Ya, itu Cat dasarnya putih Ada juga Yang isamu Wah ya Yang warna abu-abu Itu tinggal Nah, udah Tiga kali Sudah ketutup poli-polinya Di hampas Baru Sudah di hampas Sudah di hampas Baru dikasih cat minyak Diratakan lagi berarti ya Nah, udah cat minyak dua kali Baru dikasih warna kayak gini Ini udah cat minyak nih Ini dikasih warna Nah, udah sesuai warna kayak gini Nah, itu yang untuk putihnya Itu kan ada Ini ada masing-masing untuk warna Nah, kalau untuk putih ini Ini untuk bremas Nah, kalau yang kelompok ini Itu hitam Kalau ini klasik Bayangnya itu klasik Kalau yang ini untuk kita putih Ya, kalau dasarnya semua itu putih Ya, kalau dasar Asalnya itu putih Kenapa pakai warna putih Karena kalau warna putih itu Gampang tutup sama warna lain Tapi ini pinggirnya itu harus ada putih Pinggir sablonanya Ini sablonanya Ini pinggirnya itu harus ada putih Karena kalau putih itu jadi lebih jelas Ayo, makasih ya Pak Terima kasih ya Pak Terima kasih